Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Banyak sekali kejadian-kejadian di akhir-akhir tahun pastinya Karena memang banyak sekali guys Di tahun-tahun kemarin juga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan Ada gunung-gunung pada batuk, mengeluarkan lahar Dan biasa di Indonesia itu kalau akhir tahun ya pasti ada musibah itu gitu Dan mungkin ini adalah ujian dan cobaan dari Allah SWT untuk kita Dan peringatan juga dari Allah SWT untuk kita Agar kita senantiasa ingat kepada Allah Banyak kejadian-kejadian seperti kemarin itu Kejanggalan-kejanggalan ada juga Ada seorang yang rumahnya itu utuh Ada seekor kucing juga itu selamat Intinya adalah disini kalau menurut kata kacamata pandang saya Kalau kita dekat dengan Allah SWT maka Allah selamatkan Ada juga guru ngaji yang diusir sebelum erupsi itu Allahuakbar, Allahuakbar,illahilham Kita senantiasa membaca dan juga senantiasa melihat apa yang Allah SWT tunjukkan kepada kita Dengan keesaan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT Ketika seseorang ditanya tentang istilahnya kenapa rumahnya kok masih utuh, apa yang diamalkan Maka orang tadi menjawab bahwasannya berbaik, berbaik-baik maksudnya berakhlak baik Sesama tetangga, rukun, guyub dan lain sebagainya Dan juga setelah sholat maghrib dia membaca surah yasin tiga kali Dan dilanjutkan dengan zikir-zikir Intinya adalah bukan karena yasinnya akan tetapi karena keistikomahan orang tersebut Sehingga surah yasin Al-Quran di dalam rumahnya ini menyat Dan itulah kekuatan daripada Al-Quranul Karim Apabila kita rajin dan istiqomah dalam mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran Mengamalkan ibadah-ibadah yang kita khususkan Meskipun ya kadang ada orang bertanya Mana dalilnya, mana dalilnya Kalau seseorang cinta kepada satu ayat Al-Quran Lalu dia baca, baca, baca Dia akan menjadi darah daging Dan tidak ada larangan ketika kita mengamalkan sesuatu Coba membaca surah Al-Quran itu harus ini, harus itu Harus 30 juzung Nah kan Allahuakbar Nah disitu kita boleh mengambil pelajaran Bahwasannya ketika kita dekat dengan Allah SWT Maka Allah SWT akan senantiasa membantu kita Menolong kita Dan tidak lain Ketika rumah yang lain hancur Maka rumah si bapak ini Ini bapaknya orang Madura guys Bapaknya ini tetap ya rumahnya itu utuh Bahkan tidak ada abu vulkanik pun Allahuakbar Banyak sekali berita-beritanya Yang ada di Youtube dan sudah diliput Oleh tribunews.com Oke disini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian Malaysia Supply air ke kota Megah Wow Ini daripada Bang Cik Live Jadi langsung saja guys Kalau sudah penasaran Benarkah gitu kan Malaysia supply air ke kota Megah Karena kota Megah itu yang saya tahu Bahwasannya kota Megah itu sudah ada air zam-zam Dan juga sulingan air guys Sulingan air ini air laut yang ada di jeda itu Ada tempat penyulingannya Dan ketika kita melaksanakan umrah Melaksanakan apa namanya itu Haji Maka ziarahnya Ataupun bisa melewati Sebelum laut merah itu Kita melewati Persulingan air itu Dan sangat-sangat besar sekali Langsung saja guys kita play videonya Let's go Yang dipertanggungjawabkan oleh JSC JSC Malaysia Okay Selamat datang di Bang Cik Live Eh Sedap seharga ni Masya Allah Masya Allah Cantiknya Pantai itu kalau bersih guys Sangat-sangat menyenangkan Yang paling gak enak adalah Ketika orang Tidak bertanggungjawab Membuang sampah sembarangan Dan so itu kayak Aduh Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Bang Cik Live Okay Tadi kita dah saksikan Keindahan matahari Muncul Iaitu sunrise Sunrise Alhamdulillah hari ni Bang Cik diberi kesempatan Menunjukkan kepada anda Kecantikan Yang Bang Cik lihat Dan Bang Cik kongsikan Kepada anda semua Bang Cik sekarang Berada di Pantai Syuhai Bah Okay Pantai Syuhai Bah Okay Tadi gelap sikit Bang Cik Kita Menuju ke sini Supaya nampak Bang Cik ni cerah sikit Tadi nampak Bang Cik gelap Okay Di Pantai Syuhai Bah Kira-kira 100km Daripada Kota Mekah Pantai ni Bang Mak berjasa Saya belum pernah ke sini guys Sebenarnya Okay Apa Jasa Pantai Syuhai Bah ni Nanti Bang Cik akan Ceritakan kepada anda semua Ini kena mengena Dengan Carikat Konsesi Malaysia Oh ya Ramai yang tak tahu Fakta ni Okay Apa Bang Cik buat Di Pantai Syuhai Bah ni Sebenarnya Bang Cik berkemping Bersama keluarga Bersama keluarga Di hadapan ni Ni di hadapan sini Sekarang tengah Siap-siap breakfast Sebenarnya Daripada 2 pagi lagi Bang Cik dah Oh ya Berkemping di sini Bukan Bang Cik seorang je Sebenarnya Berkemping malam-malam Di Pantai Syuhai Bah ni Banyak lagi Ramai lagi sebenarnya Kalau kita tengok tadi Daripada sedutan Biasa di Arab macam tu guys Sunrise tadi pun Kita dapat tengok Memang ramai Kestimewaan dia Pantai ni adalah Tiada batu Okay Kalau kita tahu Kebanyakannya Pantai-pantai Di Laut Merah Kebanyakannya Berbatu Tetapi Memang dekat sini Tak ada batu langsung Dan Berlandai Sahaja Jadi kita boleh Bermain Sampai ke ombak Ada ombak loh guys Okay Bang Cik pun tak pasti Kan Gak ada ombak ni Ombaknya cuma Airnya tenang Banget Eh sangat menyenangkan Semalam adalah Bulan Mengambang Tapi Bang Cik Boleh dapatkan Perbezaan eh Perbezaan Antara Pantai di Malaysia Dan juga Pantai di Arab Saudi ni Sebab kan Bang Cik memang Tak nampak dia Pasang surut Oh ya Sebab Memang Daripada semalam Daripada pukul 12 malam Daripada pukul 2 pagi 3-4 pagi Inilah takut air dia Okay Inilah takut air dia Yang tak berubah-ubah Tapi bukan sebenarnya Bang Cik nak ceritakan Kecantikan Pantai Syuhair Bah ni Dia ada 2 sebenarnya Okay Kat sini juga Kita boleh bergambar Nanti akhir sekali InsyaAllah Kak Zureng Kita akan pergi tak Tempat kapal Boleh eh Boleh boleh Menyedangkan Ya Allah Ya Allah guys Aku Apa ya Kayak Gimana sih Mikirnya tu Kenapa sih dulu Ketika saya di Mekah Ataupun di Jeddah gitu Kenapa gak main-main Kesini Pantainya cuma pantai Laut Merah aja Ya Allah Kapal karam Yang kita boleh nampak Akish Dia seperti Star Cruise eh Seperti kapal mewah Yang karam Di tengah lautan Yang kita boleh Bergambar Cantik sebenarnya Sebenarnya vlog tu Bancik dah buat Di Awal eh Awal-awal Kemuncelan Youtube Bancik live Tapi tak apa Bancik akan tunjuk Di akhir sekali Sebab Bancik rasakan Ramai yang tak tengok Lagi video tu Okay Bancik akan tunjuk Tapi Bancik akan Ceritakan selepas ini Apakah jasa Air laut Suhaibah ni Okay Bancik nak Sarapan pagi dahulu Okay kita tengok Sarapan pagi Yang disediakan Oleh Kak Zurin kita Haa Kak Zurin Ya Apa sarapan pagi Sebenarnya Yang kita Nasi goreng Wah Nasi goreng Teh tarik Haa Teh tarik eh Ya Okay Lepas tu Steamboat Menu biasa lah Menu berkelah biasa Kak Zurin Kita orang semua Adalah Steamboat Steamboat Kalau kita tengok Aiden sedap lagi tidur Okay kita tengok Aiden sedap lagi tidur Weh senang guys Haa di dalam Tapi Nurul Hajah pun ada Tapi berada bersama dengan Khadijah Kat dalam Okay Bancik sarapan dulu Nanti kita akan bercerita tentang Sebab Kak Zurin pun tak tahu fakta ni sebenarnya Haa Kak Zurin pun tak tahu fakta Dan ramai yang tak tahu fakta Yang Syarikat Malaysia Bertanggungjawab Haa Tak apa bertanggungjawab Kes apa Kita akan ceritakan Sebentar Nanti Tunggu Bancik sarapan dulu Okay 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 Alhamdulillah Akhirnya Bancik dah kenyang Okay kalau kita tengok kat belakang tu Memang ramai Ui berendam guys Sedang Bermandi-banda di kawasan ini Tapi tak apa Haa gini Memang Bancik memang nak fokuskan Apa yang Bancik nak beritahu pasal tadi Okay Yang Bancik cakapkan Haa Yang Syarikat Malaysia Okay Syarikat Malaysia 50% Okay 50% 50% Bekalan air Okay Bekalan air yang seperti kita tahu Arab Saudi menggunakan sumber air pantai Betul Ataupun air laut Untuk Haa Mendapatkan Bekalan air bersih Dan bayangkan 100km Daripada Laut Syohaibah ni Dia ada paip Yang begitu panjang Sepanjang 100km Membekatkan air Untuk Kota Mekah Okay Dia setiap Haa Provinsi Ataupun setiap kawasan Ataupun setiap daerah Ataupun setiap negeri Dia ada tempat Haa Proses air ni sebenarnya Tetapi Malaysia Hanya bertanggungjawab Syarikat daripada Malaysia Hanya bertanggungjawab Di Mekah sahaja Iaitu 50% Okay 50% Kerjasama Di antara Syarikat 3 syarikat Haa 3 syarikat Gergasi Pada mulanya Okay 3 syarikat gergasi Kalau Nak tahu tak Syarikat mana sebenarnya Syarikat daripada TNB Oh TNB Dan juga Malakoff Haa 50% Mendapat share Haa 50% dapat share Daripada Pempresan Pempresan Apa Pem Prosesan Okay Pemprosesan Air Mentah Ke Kota Mekah Bayangkan Syarikat Benda Malaysia Dapat Konsesi Eh Konsesi Dan Cara proses dia Sebenarnya Bancik dah pergi dah Ke kilang tersebut Haa Ke kilang air Tetapi di kawasan Tersebut Haa Kawasan industri Memang kamera Langsung kita tak boleh angkat Betul Betul Yelah Mana-mana kawasan industri Seperti Petronas Di Malaysia pun Di kawasan Apa Kemaman Bukan Kemaman Apa Alamak Malaysia pun lupa dah Kawasan Petronas Apa Kudai pulak dah Kudai sini Kemaman Kudai tu Dekat Mekah Siapa yang tahu Kauasan Pakar Pakar Kawasan Pakar Kita tak boleh ambil Gambar Ataupun Gambik video Kawasan industri Betul Sama juga Di Arab Saudi Di mana-mana tempat Segur dunia Kawasan industri Kita dilarang Untuk merekodkan Sesuatu Ok Bancik dah tengok Bancik dah masuk Dan mengikut Sebabkan dia ada Pegawai daripada TNB Semasa tu Tetapi dah balik ke Malaysia Sahabat Bancik Dan dia Explain Bagaimana Air tu Di Proses Ok Air tu Di proses Melalui Air Daripada Air laut Dimasukkan Kepada kilang Dan Dipanaskan Dengan Menggunakan Minyak Kak Zorin Boleh dengar Sekali ni Sebab ni Fakta Ok Dipanaskan Menggunakan Minyak Dan Minyak Apa Air tersebut Telah menjadi Wap Seperti Proses Reverse Osmosis Reverse Osmosis Dan Apabila menjadi Wap Dan dia akan Bertukar menjadi Air yang Tak ada Masin Sebenarnya Proses ni juga Digunakan oleh Kapal-kapal laut Kapal-kapal laut Yang Pergi berbulan-bulan Bertahun-tahun Dia orang pun Tak mempunyai Bekalan yang Mencukupi untuk Air Air bersih Seperti juga Itulah proses dia Dan Mengikut TNB Pegawai TNB Tersebut TNB Memang Air yang Di RO kan Boleh diminum Aspek dia Sampai boleh minum Cuma Bila kita Dah sampai Ke Mekah Yelah Kita tak tahu Dia punya pipe Dia berapa lama Apa semua Jadi Kadar Kebersihan Dan Banci tak Menggalakkan Kita Masak Kita Masak Ataupun Kita Minum Air Pipe Daripada Proses Dari Air Laut Sebab Kebanyakannya Yang Banci Tengok Akan Batuk-batuk Sebab tu Kita orang Macam mana pun Akan Membeli Air Mineral Macam tu Dekat sana Saya pun Masa Dekat Arab Dekat Mekah Memang Takkan Kita Masak Daripada Air Pipa Untuk Minum Daripada Mereka tu Mesti Saya tu Pakai Air Zam Zam Kalau tak Kita Beli Air Yang Memang Murah Kekasana Air Ya Murah Mahallah Daripada Minyak Daripada Minyak Murah Minyak Daripada Air Aduh Ya Betul Tapi Masih Dibilang Ataupun Kita Bukan Bukan Terima Bukan 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 Meminum Air Zam Untuk Lebih Selamat Untuk Lebih Selamat Yang Lebih Dibanggil Apa Lebih Yakin Daripada Kita Dapat Batuk 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 Tak Tahu Ada Efek Ataupun Tidak Sebab Ikutkan Kepada Pegawai Tersebut Iaitu sahabat bancik memang Boleh diminum Meminai 3 syarikat yang Bancik sebut tadi iaitu Kazanah, Malakoff dan TNB Sebenarnya tahun 2018 Tak silap bancik Tahun 2017 Kazanah dah menarik diri Dan hanya sekarang ni ada 2 Syarikat sahaja yang bertanggungjawab Iaitu Malakoff dan juga TNB InsyaAllah pegawai-pegawai Pada pemulanya Ramai pegawai-pegawai daripada Malaysia Daripada TNB semua Ada di kawasan Baru tahu guys Kawasan kilang Yang dipertanggungjawab lah Sebab masa opening Ataupun masa pembuatan Tetapi sekarang ni Dah tinggal seorang 2 sahaja Sebab teknologi tu kita dah Dah bagi Dah ada pelajari oleh orang Orang Saudi sendiri lah Okey kilang dia sebenarnya Kita boleh nampak sebenarnya Daripada sini Tapi disebabkan matahari Ah dekat sana Matahari terlampau bersinar Kilang dia hanya di tepi jalan Di tepi Di tepi Di tepi ni je Di tepi pantai Bukan di tepi pantai Di tepi pantai di sebelah sana Hujung sana InsyaAllah Bancik akan selit-selitkan juga Gambar-gambar kilang tersebut Sebab sumber-sumber tu kita boleh Dapati di website sebenarnya Cuma orang Malaysia tak tahu Sebab Kalau tanya orang TNB pun Orang TNB sebenarnya tahu Kerana Tapi tak nak beritahu TNB diberi Kepercayaan Kepercayaan Nasib baik ada tu Dia percayaan untuk Daripada minyak menukar kepada tenaga Daripada minyak kepada tenaga Dia Cara dia lah Dia macam tu lah Dia punya promosiesan dia Kita boleh je tengok dekat Tahunan Okey tahunan Antara bisnes-bisnes TNB Iaitu report tahunan TNB sendiri Okey Sekejap lagi Bancik akan tunjukkan Kawasan kapal karam eh Kita orang tengah kemas-kemas Kita tengok guys Saya pernah dengar ni kapal karam ni Tapi cantik Kita akan tunjukkan sebentar lah Cara jalan ke sini Apa semua Kita akan Tengok kapal karam Memang cantik Kalau datang sini Kalau tak bergambar Di tempat kapal karam tu Macam tak sah Orang cakap Okey Jom ikuti bancik Jalan-jalan sekitar Syuhaibah Okey Jom Bancik pun tak boleh nak tinggalkan Kak Zureen Kemas sorang-sorang Bancik akan kemas juga Okey Okey Kita dah sampai Checkpoint yang kedua Yang bancik nak cakapkan Dekat sini adalah Kawasan yang Kapal Star Cruise Bancik tak tahu Tahun bila Tapi dikatakan Dah lama sebenarnya Star Cruise Karam di tepi Lautan Okey Macam mana Kita tengok tadi pun Inilah keadaan yang Kebiasaan kita tengok Di Reksi Di Kawasan Laut Merah Biasanya Di tepi-tepi pantai ni Penuh dengan Batu karang Tapi tadi tu tak ada Batu pun Okey Dia pantai dia bukan Pantai berpasir Tetapi pantai yang Berbatu Kalau dia tengok Okey Kawasan ni memang tak ramai orang Biasanya Memancing pun tak banyak Biasanya memancing kat kawasan Yang bancik pergi tadi Kira-kira dalam 1.5km juga Jarak dia Kawasan Syuaibah ni Besar Okey Kawasan Syuaibah ni Besar Jadi Tengok Inilah kawasan dia Yang berkarang Inilah bancik cakap Sebenarnya bancik dah buat Vlog ni Di awal Kemunculan bancik Youtube Kira-kira Setahun yang lepas Lebih kurang Lebih kurang Setahun yang lepas Bancik dah Detailkan Pasal kapal ni Okey Inilah Siapa-siapa Yang belum tengok lagi Bolehlah Terbalikkan Kebalikkan Vlog bancik Yang lepas Kita adalah Tunjuk pasal kapal ni Sahaja Okey Eh Saya kira tadi datang kat sana Ramai kat kapal tu Botol-botol Sebelum kita keluar Kita akan Tunjukkan lah Kita akan akhiri Cantik juga Kawasan tersebut Kawasan macam Marina Kawasan kapal-kapal Okey Dijak Terbentang guys Terbentang Live Eh comel Okey Okey Inilah pintu masuk dia Oh ini pintu masuk Okey ada juga kapal karam kat situ Bancik dapat rasakan Kapal karam ni Memang disengajakan Untuk ekosistem eh Kita tengok tadi Banyak sarang burung eh Banyak burung berterbangan Jadi untuk Mengingatkan ekosistem Sini Macam sini dia tak ada pokok-pokok Jadi Itulah kegunaannya Untuk menjadi sarang-sarang burung Kita tak tahulah Dia Kapal karam tu Tercaram sendiri Ni teori lah Teori kami Sebab bila tanya orang Saudi sendiri pun Diorang cakap kapal tu dah lama Haa Okey kat sini kita dah Berada di Buk-buk nelayan Ada perahu-perahu juga tu guys Okey cuma kistimewaan Dekat sini Yang Bancik dapat Dapat tahu Daripada orang Saudi sendiri Buk-buk nelayan ni Tak boleh keluar masuk bebas Betul Haa dia Macam mana pun Bila dia keluar ke Kawasan Laut Dia kena register Dekat tentera Tu base tentera Haa Base tentera laut Haa Dia kena ada permit Untuk keluar Lepas tu Bila dia masuk Dia kena Kapal tu kena check dulu Betul Haa kapal tu Kena di Depresor Depresor dahulu Baru dia boleh simpan kapal dia Dekat Orsan ni Haa dia macam Dia nak menjaga perairan Dia tak nak ada benda Yang tak boleh bawa balik Tak boleh bawa balik Haa betul-betul Haa sebenarnya Malaysia pun Ada peraturan tu Cuma Cara pengakuasaan Haa Haa Beza-beza kan Haa macam kita orang pergi Ungluh cara gitu Memang Laut dia Memang kita kena lalu Macam kita Walaupun itu adalah Kawasan pelancong Haa Kita kena lalu Dulu kawasan tentera Kita kena Walaupun macam mana pun Boat tu kena beratuk Kena masuk dekat jeti Haa Buat inspection Haa Buat inspection dahulu Betul-betul Ya Haa Itu Yang bancik dapat tahu Daripada Orang Saudi lah Ok-ok Jadi nak dapatkan permit Untuk pergi keluar pun Cukup susah Haa Disebabkan laut merah ni pun Kalau kita tahu Dia macam sebatang sungai besar Betul Haa Dia macam Dia sambungan daripada Mesir Haa Andaman Sea eh Haa Bukan Andaman Sea Yang laluan Kapal lah Laluan kapal yang tersangkut Dari tu Haa Ok Dia terus pergi ke laut merah Dan boleh pergi ke Malaysia Memotong jalan laut Afrika Ok Haa Sebab tu kapal-kapal laut Kini di tengah-tengah tu Banyak kapal-kapal kargo yang Sedang keluar masuk Haa Dan Sebabkan tu juga Tentera-tentera sini cukup tegas Kerana ada sahaja Kapal-kapal Seludup Masuk Betul-betul Haa Sama ada Mesti ada Seludup orang Ataupun seludup Barang Haa Ok Inilah pintu masuk dia Jambatan kecil Haa Ramai yang sedang memancing Oh ada mancing juga tu Ok Tengok Memancing Dia ada jambatan kecil je Nak masuk eh Kawasan peranginan ni Haa Kawasan peranginan Kawasan perkelahan Ok Haa ni adalah ni Nanti kita akan terus sampai ke Jalan besar Ok Ok Kak Zorin InsyaAllah Itu sahajalah untuk vlog kali ini Ok Kita akan bertemu untuk vlog yang akan datang InsyaAllah Ok Ok Semoga vlog ini bermanfaat dan kita sebagai rakyat Malaysia Hmm Ataupun rakyat Jawi ataupun rakyat di Asia Tenggara Betul Berbangga dengan Haa Pemeriksaan air Yeee Yang dipertanggungjawabkan oleh Haa JSC JSC Malaysia Kita panggil JSC lah Sebab dia daripada TMB Aha Dan juga Malakoff Malakoff Ok Malaysia ternyata ya 50% guys Dan juga tanya orang TMB akan tahu Memang tahu benda ni Sebab setiap tahun ada dalam report Tahunan TMB tu sendiri Haa Ok Bye bye Semoga kita Berjumpa lagi Berjumpa lagi dan semoga Kongsi-kongsi kan Yeee Haa Supaya kita rakyat Malaysia Semua tahu Yang bekalan air Yang disediakan Haa Untuk Mekah adalah Daripada syarikat Malaysia sendiri Woo Ok Ni kawasan tentera Banci tak boleh nak shoot dah Ok bye 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 Banci Live Banci live Bye bye Oke guys Saya gak ngerti juga ya Pasal ini Tapi ketika Banci live ini Menceritakan semuanya Saya baru tahu Bahwasannya Yang suple gitu kan Air ke kota Mekah itu Sebagian 50% nya itu Daripada Syarikat Malaysia So itu Keren banget sih guys Woo Ternyata Air yang di kota Mekah itu Sebagian besar Jasa nya daripada Malaysia Jadi bisa dikatakan Malaysia suplei Air ke kota Mekah Saya kira tadi Dengan judul Seperti ini Gitu kan Saya kira tadi Apa namanya ya Ada pipa Gitu kan Tapi jauh banget Ternyata PNB dan Manakov ya Manakov Kalau tidak silam Itu sudah Bekerja sama Untuk Istilahnya Men suplei air Ke kota Mekah Tentunya dengan Menyuling air Laut Oke Sedikit bermasalah Mic nya guys Harus ganti baru ini Kode nih Kode nih Ya Allah Oke mungkin itu sejak video kali ini So ini panjang banget guys Setengah jaman kayaknya Dan ya semoga teman-teman suka Gimana menurut teman-teman Setelah mengetahui fakta ini Bangga tak Bangga Mestinya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Untuk subscribe Bangci Live Support terus dia Sampai 100 ribu subscriber guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax